Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di F family channel apa kabar semua ya mudah-mudahan sehat dan sukses selalu kali ini saya berada di sekitar simpang susun kerukut tepatnya adalah di titik ini dimana nantinya beberapa ram juga akan bertemu dan juga mungkin akan memisahkan kalau dari arah jagorawi ya dan saat ini kita melihat di salah satu pekerjaan ram 3 ram 3 itu dikerjakan oleh ini GI ada tendanya ya yaitu merupakan salah satu bagian dari proyek Tol Desari tahap 2 yang masih berproses atau berjalan di simpang susun kerukut namun untuk ram yang dikerjakan Tol Desari ini saya tidak mendapatkan konfirmasi atau informasi apapun ya dari petugas jadi kita hanya bisa melihat dari gambar saja jadi saya hanya tahu bahwa ini adalah retaining wall tapi saya tidak tahu apakah nanti bentuknya seperti apa karena kalau saya dari petugas Tol Cijago 3 ini yang saya mendapatkan penjelasan adalah area ini nantinya menjadi area jalan peralihan untuk kerukut raya jadi jalan peralihan kerukut raya itu dari sini nantinya ya jadi akan ada dua arah jadi jalan curuk agung yang sekarang ini existing yang ada nanti akan dibelokkan ke arah sini dan juga nantinya yang dari kerukut raya itu juga akan dibelokkan ke arah sini jadi ada dua jalur yang nanti dibelokkan ke sini ya jadi melalui jalur ini nanti berputar di dekat dengan jembatan kerukut baru nanti kalau yang mau mengarah lagi ke arah tanah baru mengikuti jalur curuk agung yang sekarang kita lihat ya nanti ininya akan ditutup semua karena akan dilalui main route maka jalur yang saat ini kita lihat mobil, motor, kendaraan yang melintas saat ini nanti akan dialihkan melalui jalur yang saat ini ada borepile ya itu cuman saya tidak tahu gitu apakah nanti melalui sisi kirinya borepile atau melalui sisi kanannya borepile itu yang saya tidak tahu apakah disini juga akan menjadi sisi atasnya ada rem tiganya gitu ya karena mungkin posisinya dia akan menurun sampai bertemu dengan akses di main route tol Cijago 3 ini juga saya tidak tahu karena di petugas tol Cijago 3 sama sekali tidak mengetahui pekerjaan tol desa di tahap 2 sedangkan saya tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari petugas tol desa di tahap 2 jadi mohon maaf kalau ada pertanyaan tentang pekerjaan disini untuk area ini saya tidak bisa memberikan informasi apapun jadi kita simak saja kita lihat saja dari gambar ya yang jelas disini ada pekerjaan yang disebutkan, pernah disebutkan adalah retaining wall dan area ini juga yang dijelaskan oleh petugas tol Cijago 3 adalah akan menjadi area putaran ya nah di depan sini kita lihat ada jelas ya ada jembatan sudah mulai naik lagi rangkaian besinya dan nantinya seperti saya sampaikan juga jadi nanti akan ada putaran nanti untuk ke arah Tugu Tanah Baru juga melalui jalur ini dan nanti juga bisa lurus lagi ya melalui sisi paling kiri dari jalan tol atau main route nanti ada jalan warga juga yang bisa kembali lagi ke arah Kurkutraya menuju sawangan jadi kalau jalan tolnya rem 4 itu nanti dia akan naik akan terus nanjak dari sisi depan sana mengikuti jalur menuju ke arah sawangan kalau jalur warganya juga kalau jalur warganya nanti berada di sisi paling kiri dari main route tidak masuk tol ya tidak masuk tol karena ada jalur khususnya sendiri oke pertama sebelum kita akan melihat kembali jalur progres jalur yang ada di sini atau pekerjaan di area ini sekali lagi mari kita lihat inilah progres dari jembatan kali kurkut ya jembatan kali kurkut yang kita bisa lihat kondisinya sudah mulai naik ya jadi bekisting juga sudah beberapa disusun lagi untuk persiapan beberapa kali saya juga sudah tampilkan kondisi di beberapa pekerjaan yang bentuk susunannya susunan-susunan besinya ya kita lihat hampir sama jadi ini sudah mulai naik pekerjaannya kita lihat disana juga ada concrete pump ya truk concrete pump jadi dia mobil truknya ada di lokasi mungkin juga sudah mulai mau memberikan beton ya di area ini maka mari kita saksikan aja kita coba putari area ini ya supaya sebetulnya semua kita semua ya bisa melihat ada seperti apa penampakannya biar kita melihatnya jangan dari satu arah nah mari kita lihat ya kita berputar kita coba putari area titik penting ini yaitu titik jembatan kali kerukut jembatan kali kerukut yang menjadi titik penting untuk menyeberangi kali ini dan menjadi beberapa akses RAM untuk disimpang susun kerukut ya kita lihat disini ya jelas sekali sisi sudah mulai tertutup ya tampaknya beberapa jalur eh beberapa sisi dari jembatan kali kerukut dan ini adalah rotary drilling rig dan kita lihat ternyata ada seat pile ya seperti yang ada di area gerbang tol kukusan ya dan disini kita juga bisa melihat ada crane ada persiapan berikutnya mungkin untuk di area ini ya untuk jembatan juga bagian sisi dari gang raid atau dari menuju ke arah jalan lontar nah kita lihat ya sisi ini nih yang ternyata sudah mulai mengotak ya bagian bawahnya sudah mulai rapih sedangkan mungkin sebelah sana masih dalam proses tinggal kita saksikan sudah mulai ingin naik lagi ya bagian jembatannya nah nanti tinggi jembatannya itu sama dengan main route yang sudah ditimbun di area curug agung ya kalau kita lihat ya nah mari kita sekarang coba maju dulu menuju ke arah jalan lontar ya akses ini kita lihat ya seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa ke depan sana adalah menuju ke jalan lontar dan ini akan menjadi main route tol Cijago seksi 3 Cinere Jagorawi seksi 3 yang merupakan salah satu juga bagian dari tol Jor 2 Jakarta Autoring Route 2 jadi jalur ini akan mempermudah akses kita menuju ke Jagorawi tol route menuju ke arah Cimagis Cibitung ya dan juga beberapa akses lainnya sebaliknya menuju ke arah Simpang Susun Krukut bertemu dengan tol Depok Antasari atau Desari saat ini yang sudah beroperasi adalah Desari Tahap 2 di gerbang tol Sawangan nantinya akan ada proyek barunya tol Desari terbaru yaitu Desari Tahap 3 yang akan keluar di gerbang tol Bojonggede dan juga tol Desari Tahap 4 yang menuju ke arah Salamenda Bogor kita kembali lagi melihat di video ini ini adalah jalan lontar sudah ada terlihat ada tiang pancang tiang pancang yang persiapan untuk bekerjaan di area ini area main route kalau kita lihat kita simaknya kita simak betul bahwa area ini memang luar biasa pengerukannya ini sudah sampai titik ini bagian tengah ya sekali lagi ini bagian tengah yang dikeruk seperti halnya pernah kita lihat di pekerjaan tol Serpong Cinderi seksi 2 juga dulu yang dikerjakan adalah bagian tengah dulu karena sisi kirinya nanti dan sisi kanannya nanti akan dibuatkan kalau di Serpong Cinderi itu bentuknya pakai bore pile jadi untuk dinding penahan tanahnya ini saya juga gak tahu apakah nanti dinding penahan tanah dan juga tiang pancang ini juga akan dipasang oleh alat yang bagaimana juga saya gak tahu karena kalau yang kita sudah lihat pemasangan tiang pancang yang di area tanah baru flyover tanah baru dan juga pekerjaan di area kali pesanggeran itu dengan alat yang namanya hidrolik static hidrolik static pile drive sedangkan untuk yang di tempat lainnya ada yang menggunakan piston ada juga menggunakan alat lainnya saya gak tahu nanti ini pemasangan ini disini menggunakan alat yang bagaimana karena belum terlihat sepertinya alatnya baru tiang pancangnya saja dan mari kita lihat inilah progres kembali ke arah simpang susun krukut jadi disini nanti ada rem 4 beberapa kali sudah saya jelaskan mungkin sebetulnya semua sudah lebih paham lagi disini ada jalur rem 4 lagi nantinya menuju ke arah sawangan nanti posisi yang paling kiri seperti pada peta yang pertama kali saya tampilkan jadi rem 4 itu akan berada akan mulai menanjak mungkin di area ini sampai terus nanti ketemu dengan tol desari tahap 2 karena tol desari tahap 2 itu kan berada di atas main route nya tol Cijago seksi 3 jadi tol desari itu berada di atas main route tol Cijago seksi 3 makanya rem 4 itu mungkin dia akan menanjak nah ini saya duga juga pekerjaan rem yang rem 3 tadi yang di dinding penahan tanah itu atau retaining wall ini saya duga mungkin juga jadi menurun gitu ya akses turun dari tol desari tahap 2 itu jadi sepanjang itu nih kalau sobat gue semua melihat ya dari ujung sana itu kita bisa melihat akses yang sudah keluar dari tol desari tahap 2 sampai ke sini sedangkan kalau di sekarang kita lihat nih di sisi main route ada 2 truk panjang yang satu membawa seat pile dan yang satu membawa tiang panjang kita juga lihat di belakangnya ada dozer sama sip food ya inilah seat pile yang juga ternyata bahannya juga beton juga ya keras dia kemarin saya iseng aja saya ketuk mumpung bisa tiputan dari jarak dekat saya pengen tahu gitu ya sebagaimana seat pile ini ternyata ya sama juga jadi keras dia kalau diketuk itu dia beton juga sama halnya mungkin dengan tiang pancang gitu ya oke nah inilah nanti sisi jalur peralihan warga jadi jalur peralihan warga menuju ke dekat nanti melalui jalur paling kiri ini jadi sejajar mungkin dengan main route namun di luar di luar tol jadi dia akan berada di luar tol di paling akses paling kiri makanya saya duga di bawahnya adalah jalur jalur warga saya duga mungkin atasnya tol untuk rem 4 atau nanti bersisian saya juga enggak tahu juga disini kita belum bisa melihat dengan detail karena masih banyak pekerjaan yang jelas kita lihat hutan di tengah ini sudah di clearing awalnya ini masih ada pohon-pohonan bukan hutan hutan kesannya jadi banyak pohonnya di sini ada pohon dan juga satu rumah sudah di clearing dan ini juga rumah ini sudah di clearing karena memang kalau dilihat dari yang saya tahu pada pekan kemarin yang saya pernah saya sampaikan di postingan kalau area kerukut dan limo sudah dipanggil dan saya lihat saya dengar informasinya bahwa di kerukut itu hampir semuanya sekarang sudah dipanggil semua jadi dalam waktu dekat mungkin kerukut juga akan diratakan semua jadi bisa lebih terlihat lagi area kerjanya si mang susun kerukut itu oke itulah informasi yang bisa saya sampaikan di area ini jadi ini adalah merupakan akses penting berbagai akses yang akan keluar dan akan masuk di main road tol Cijago 3 baik menuju tol Desari ataupun dari tol Desari juga jadi salah satu bisa dibilang ini adalah titik temu juga nantinya titik temu dari tol Desari juga dengan tol Cijago 3 oke informasi itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian dan kekurangannya terima kasih atas sobat semua kita ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa subscribe like dan share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati